Itu teori, saya bicara fakta. Faktanya apa? Mereka yang saya ingin katakan, tidak seluruh kepala desa seperti itu. Makanya saya katakan tadi, ada yang terapiliasi. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya pada video kali ini, saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Bung Ferry Amsari dan Fadlizon. Di sini menurut saya, saya berusaha se-objektif mungkin. Tapi memang di sini menurut saya, yang unggul itu Bung Ferry Amsari. Mungkin karena di sini Fadlizon berusaha membela yang memang sudah terindikasi salah. Sehingga memang argumentasinya mau dirangkai sebagaimanapun tetap lemah. Karena positioningnya, posisinya, fondasinya sudah lemah. Fondasi itu faktanya sudah menunjukkan ke arah memang yang salah, tapi coba dibela sehingga memang sulit. Sehingga argumentasinya bagaimanapun dirangkai tetap lemah. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. ASN, militer, dinaikkan gajinya, termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini. Jadi, gini. Saya mulai dengan teori. Maksud saya, jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap kepala desa kita itu bodoh. Problematika gentong babi itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Gak bisa juga kepala desa. Problematika gentong babi itu dari tahun 18, Bang. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud saya. Dan itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori itu. Abang belajar kan soal itu, ngaku gak Abang itu sebagai politik curang. Pok barrel itu di Amerika sah kok? Siapa bilang sah, Bang? Ada, ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pok barrel? Tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut saya perspektif. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa-kepala desa itu tidak bisa kita dikte. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa. Yang seolah-olah stratanya di bawah. Tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu. Dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin. Dari seluruh partai politik yang ada dibantu oleh anggota legiswati. Mereka kan gak boleh terafiliasi, Bang. Bukan maksudnya. Undang-Undang desa melarang mereka. Maksudnya. Bang, beginilah. Begini loh. Terafiliasi ada punya teman. Pasal 29, pasal 30, Undang-Undang desa melarang mereka mendeklarasikan. Tukan teori. Bukan teori. Pasal 29. Bukan. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Gak boleh, Bang. Gak boleh mereka menunjuk. Misalnya. Jadi ini Undang-Undang desa, Bang. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mendeklarasikan. Mengerti. Tidak dideklarasikan. Apa yang terjadi untuk di era Pak Jokowi sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Mereka itu independen. Independen kok mendeklarasikan. Gak, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte. Iya. Oleh siapa? Oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, gak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Itu bukan kalau mereka menolak misalnya ada misalnya upaya untuk mempengaruhi. Abang saya jelaskan fakta empirik, abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita teori, abang cerita empirik. Saya hanya mengatakan begini. Abang yang benarnya dimana? Begini. Ada dua. Ini fakta. Ini fakta. Satu kepala desa. Jangan memahas teori. Keren ya, Bung Ferry Amsari. Dia jelaskan teori, Pak Lison lari ke fakta. Bung Ferry jelaskan fakta empirik, dia lari ke teori. Jadi mau mulai dari yang mana? Faktanya di situ tadi memang ada dukungan dari pihak desa yang disebutkan oleh Bung Ferry. Kita simak, kita lanjut ya. Dulu, kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang gak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan dukungan. Kan itu sudah ada aturan yang sudah jelas kenapa harus dijawab. Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan. Sama sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Menurut pasal 29, pasal 30 undang-undang desa, setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disangsi. Ya kan. Dan tidak terjadi sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ya, desa mana? Ada delapan asosiasi yang mewadahi hampir 81 juta DPT dalam pemilu, tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang, apa fakta abang? Faktanya begini ya. Yang saya katakan, kepala desa itu dipilih melalui satu proses yang ada di dalam. Saya bicara fakta. Faktanya apa? Yang saya ingin katakan, tidak seluruh kepala desa seperti itu. Makanya saya katakan tadi. Ada yang perafiliasi. Yang saya bilang, delapan asosiasi. Bukan, begini. Yang saya ingin sampaikan adalah, masyarakat atau kepala desa. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Saya tidak bicara masyarakat yang cerdas. Dengan adanya bantuan. Saya bicara masyarakat cerdas maupun yang bermasalah yang mengikuti kepentingan politik. Ya memang harus diproses. Ya keren ya, Bung Ferry Amsari. Ketika dia bicara teori, Fadlizon tidak mengakui. Bicara fakta, ya kan? Ketika bahwa bicara fakta, Bung Ferry Amsari, Fadlizon bicara teori. Nah, makanya disekak matu oleh Bung Ferry Amsari. Fakta abang apa? Coba kita cek ya, jangan-jangan. Fadlizon tidak tahu fakta-fakta ini ya. Ya, mungkin Bung Fadlizon tidak terinformasi ya, gitu, tentang berita ini ya. Seperti yang dibilang Bung Ferry Amsari. Tapi kita lihat, saya buka dari kompas.id. Ini media kredibel, terpercaya. Jadi sudah bisa mewakili kebenaran, gitu ya, teman-teman. Mewakili fakta lah minimal, gitu. Di sini ya, judulnya, Dukungan perangkat desa ke Prabowo Gibran dinilai tidak patut. Sejumlah asosiasi perangkat desa, ini yang disebut tadi oleh Bung Ferry Amsari, memberi sinyal dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka. Sejumlah perwakilan asosiasi ini sempat bertemu Presiden Jokowi Dodo dua pekan lalu. Jadi bertemu dulu dengan Presiden Jokowi Dodo, lalu setelahnya memberi sinyal dukungan kepada 02, gitu ya. Kita lanjut. Mungkin Bung Fadlizon tidak terinformasi. Ya, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah Gibran yang menghadiri itu. Cuman Gibran, itu kenapa kemarin jadi polemik ya? Kenapa tidak seluruh Capres-Cawapres yang datang, gitu ya, kalau memang tujuannya bukan deklarasi dukungan, gitu kan, sempat ada tuh perdebatan. Nah, ini ya, kita baca. Salon Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka, menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa 2023. Itu yang saya bilang tadi. Kalau memang Silaturahmi doang, silut Silaturahmi aja, kenapa tidak ada Caimin dan tidak ada Profesor Mahfud? Kalau memang harus wakil-wakil Presiden yang disitu kan, di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 19, jelas ya, bulan 11, 2023, gitu ya, dalam acara tersebut, sejumlah asosiasi perangkat desa memberikan sinyal dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres, para Bowo, Subianto, Gibran. Jelas ya, jadi ini kompas ID, bukan media sembarangan ya. Kita baca sedikit beritanya ya. Sejumlah asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam desa bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo, Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Meski dilakukan di luar masa kampanye, upaya memobilisasi massa dan pemberian dukungan itu dinilai tidak patut. Sama halnya dengan TNI Polri dan aparatur sipil negara, perangkat desa termasuk kepala desa di dalamnya dilarang berpolitik praktis dan harus netral selama pemilu. Masa perangkat desa hadir memadati arena Indonesia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Mereka berasal dari sejumlah asosiasi perangkat desa antara lain asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau adepsi, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, asosiasi kepala desa Indonesia, serta asosiasi badan permusyawaratan desa nasional. Jadi kita bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari ya. Ya ini mungkin Bung Fadlizon tidak terinformasi, walaupun rasanya aneh, tidak mungkin Bung Fadlizon tidak tahu berita ini karena ya ini sudah jadi berita nasional dan masuk kategori berita isu pilpres yang memang pasti selalu jadi top of mind-nya orang, pasti selalu membaca hal-hal yang menyangkut pilpres selama masa pemilihan kemarin. Jadi pasti tahu lah Bung Fadlizon gitu ya, teman-teman. Jadi di sini Bung Fadlizon menurut saya kalah telak ya dalam perdebatan dengan Bung Ferry Amsari. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di-like videonya, di-subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya.